Halo pemirsa Popnotes, saya Shana Vidya, nah hari ini saya sedang ditemani oleh seorang dosen, dosennya cantik sekali. Nah Mbak Merlina ini, Merlina Lim ya Mbak ya, Mbak Merlina Lim adalah seorang dosen di Arizona State University dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang internet sama Mbak Merlina. Mana bisa masuk ke bidang communication? Ya, ada beberapa hal sebenarnya ya. Pertama saya itu waktu, saya sebetulnya arsitek by train. Saya di ITB dulu, arsitektur, tapi saya banyak gaul sama teman-teman, jilisan elektro, jilisan informatik, terus saya jadi secara natural saya senang sekali dengan IT. Lalu masuk arsitektur juga saya banyak menggunakan IT. Saya sendiri senderung optimis melihat komunitas internet Indonesia, walaupun secara teknis minim ya, bandwidth kurang, akses tidak terlalu baik, tapi secara sosial, masyarakat Indonesia, masyarakat cyberspace Indonesia itu sangat kaya. Dan kalau melihat secara status dan klaster sosial juga sangat beragam, ibu rumen tangga ada, punya jaringan sendiri, jaringan muslim, blogger itu sangat besar, mungkin salah satu komunitas besar di Indonesia. Ada yang politikus, ada yang ekonomi, misalnya HP ekonomi, misalnya sangat-sangat ini. Memang belum pada tahap berhasil mentransformasikan itu ke dalam bentuk sosial yang nyata, tapi ini jelas merupakan dasar ya ke arah yang lebih konkurit saya. Saya berbicara tentang politik dan internet, kalau di Amerika kan sekarang sudah banyak ya mbak dipakai untuk, internet dipakai untuk sebagai wadah politik juga. Saya tidak pasti bagaimana kembali di Indonesia, mungkin tidak seaktif di Amerika, cuma kalau menurut pengamatan mbak bagaimana? Dari sisi politikal formal, kalau di Amerika kan ada partai demokrat, ada partai republik, dua-duanya sekarang sudah mulai aktif, walaupun mereka juga sebetulnya late comer, mereka belakangan. Sama di Indonesia juga, politikal formal belum, walaupun misalnya beberapa partai seperti PKS, PKS sangat aktif menggunakan internet misalnya, blogger-blogger favorit saya misalnya, yang bicara politik atau masalah sosial, isu sosial, tapi dengan cara yang sangat populer sekali. Saya mungkin tidak usah sebut nama-nama blognya, tapi ada blog, misalnya salah satu blog yang setiap hari, pasti dia mengeritik, menuliskan sebuah kritisi sosial, melalui hal yang terjadi di jalanan, dan lain-lain. Dan blog-blog seperti itu seternyata cukup populer, bukan cuma blog yang asal-asalan curhat, ternyata hal-hal lainnya seperti yang lebih populer culture ya, misalnya Samson, coklat, dengan bandera, misalnya itu politik. We have to say that it's actually a right kind of politik. Talking about the American student, gimana sih, mungkin kan para kabula muda di Indonesia nih, pingin tahu, memiksa pop notes, pingin tahu gimana sih sebenarnya, anak-anak di Amerika tuh, gimana sih anak-anak college? Ya anak college di Amerika itu berbeda, karena mereka sudah enak sekali menikmati pendidikan, sistem pendidikan di Amerika yang bersifat melayani ya. Jadi misalnya mereka cenderung tidak akan berkompromi dengan misalnya dosen yang tidak siap misalnya. Hal lain adalah kebanyakan student di Amerika itu sudah dibiasakan bersikap kritis, walaupun kadang mereka salah misalnya, tidak apa-apa untuk salah. Itu kan kita belajar mungkin di Indonesia kita tidak memiliki kebebasan untuk bertanya, takut salah bertanya, takut mengkritisi sesuatu. Saya kira itu yang lain. Cara yang paling mudah sekarang ini dan paling efektif adalah kita punya internet. Jangan pakai internet hanya untuk chatting atau browsing online games atau yang lain-lain. Mulailah pakai internet untuk mencari informasi beasiswa, dan bukan cuma informasi, carilah orang di jaring sosial. Milisnya beasiswa at yahogroup.com Atau bisa juga masuk www.milisbeasiswa.com Oke pemirsa popnotes, itu dia Mbak Merlina dari Arizona State University. Dan kita dari depan Capitol Hill, undur diri dulu dari hadapan pemirsa. Saya Shana Fidia untuk VOI Popnotes.